Oke, selamat datang di channel aku lagi Mohon laf kalau jarang banget upload ya Karena memang kesibukan di dunia nyata Terus channel ini gak keurus Sebelumnya channel ini isinya nano-nano Pokoknya apa aja aku upload Termasuk ini juga nih Sebenarnya di luar dari yang biasanya Tapi gak apa-apa Daripada gabut, gak ada kerjaan Mending aku upload-upload kayak gini ya Ya oke, jadi Kali ini aku mau share Kalau misal kita bikin screen recorder gini Pake macbook ataupun pake windows Ini aku jelaskan pake mac Itu biasanya kan udah ada aplikasi bawaannya Dia pake quicktime player gitu Dan bisa munculin juga muka disini kan Terus sama sekalian screen record Nah cuman di quicktime ini Dia hasil videonya itu gede banget file-nya Jadi kayaknya kalau misal USB ini bisa aja sih di-compress Pake aplikasi yang lain gitu Nah cuman ini aku cari alternatif lain ya Ini ternyata aku nemuin yang namanya OBS Open Broadcast Software Ini bisa buat broadcast di Youtube Di Facebook juga bisa Terus kemudian Kalau cuma buat record screen kayak gini Dia juga bisa Jadi langsung aja kalian tuh bisa Cari OBS Studio gini ya Ini bisa dipakai untuk Windows dan juga Mac Langsung ada download Mac ke Windows atau Mac Misalnya ini aku Mac ya Terus ini aku udah aku download juga dia Ada disini Kemudian install aja langsung Seperti biasa Kemudian ini udah Udah terinstall lah kebetulan ya OBS Studio Nah Disini Ini pertama itu biasanya Pake aja tools ini Auto Configuration Usagenya ini penggunanya tuh buat apa Misal buat Ya buat record aja aku sih Next Terus kemudian Base Canva resolusinya Ini Gede sih memang resolusinya 3024 FPS nya aku kecilin aja Jadi 30 Karena cuma record screen Kemudian ini dia lagi Melakuin testing ya Ini tunggu aja bentar Nah nanti Record screen nya dia memang Pake ukuran layar yang full Cuman nanti output nya Kita setting dia Supaya standar aja sih Mungkin 2000 pixel gitu ya Apply Nah setelah itu Masuk ke setting ini ya Di setting ada Disini ada Video disini Disini base Canva resolusinya Dia memang Ikut yang paling tinggi ya Nyesuaiin sama layar Kemudian output scale nya Ini Misal aku bikin Ukuran ini lah Oke Kalau udah dia apply aja Nah ini kenapa Ini tiap layar Laptop Atau komputer beda-beda ya Ini kalau Resolusi Laptop ini kan Dia 3024x1964 Kalau misal nanti screen nya Aku bikin segini nih 1920 Ini tuh ngefek disini guys Jadi misal disini aku Sourcenya ini aku tambahin Kayak display capture Kemudian Ini kan Input nya kan Display nya kan Pake display ini ya Ini built in Aku oke Nah Ini tuh dia jadi kayak Ini harus disetting dulu kan Itu gak pas Jadi kayak kepotong gitu Bagian bawah itu dia kepotong Tuh Atau yang samping itu lebih Jadi gak cocok aja gitu kan Nah makanya Disini aku setting Untuk videonya Biar aja Untuk input nya Yang gede sekalian Cuma nanti Untuk output nya nanti Di scaling sama sistem nya sendiri Misal aku pake yang Inilah 2G ya Yang 2016 Ini aja gak apa-apa Oke Jadi Ini bisa disesuaikan gini Nah Jadinya dia pas Gak apa-apa Jadi ini urutan pertama Paling atas ini Display capture Terus gimana Kalau nambahin Biar ada muka kita gitu kan Nah ini tambah aja Kemudian disini Ada Video capture device Oke aja disini Device nya Misal kayak FaceTime ini ya Berarti ya Nah ini Preset nya mungkin Dipikin High gajah Gak apa-apa Oke Nah ini lokasi letaknya Nanti Kalian sesuaiin Misal disini kan Nah Misal di pojok sini Nanti dia Jadi muka Mukanya Kita itu muncul disini Nah Oke Oke Video Udah Ini udah Ini urutannya Jangan salah ya Yang display dia Paling bawah Kemudian Kalau display kasih Paling atas Nanti dia gak Gak kelihatan Jadi videonya yang atas Terus tambah lagi Satu dia Input nya itu Pakai yang Ini audio input Ad existing aja Ini mix Atau out Khususnya aja Oke Oke Kalau udah ini Di lock Nah Kalau gini dia udah Bisa screen record Jadi Nanti kalau record Dia tinggal langsung aja Klik start record Disini Kalau mau nyetting Untuk Apa namanya Kayak Ini dia record Ini dia record ya Kayak gini Ini kan Disini udah jadi pause Disini Kemudian Kalau aku unpause Ctrl S Nah Dia lanjutin Nah Kalau misal aku stop Tinggal aku stop Dia udah otomatis Nge-save Nah lalu filenya dimana Filenya Kalian bisa buka di file Kemudian Show recording ini Nah ini dia Dia ada file namanya Mkv ini Ini yang mana ya Bentar Info 19.06 Yang ini berarti Nah yang ini Filenya relatif lebih Kecil sih Nah cuman ini mkv Terus ini Kita juga bisa Export dia jadi Convert nih Dari mkv ke Ke ini Ke mp4 Nah Langsung aja Tadi pake file Remix recording Kemudian Remix Oke Dia udah jadi Dia udah jadi mp4 Nah ini coba Kita buka Play Oke Oke Cukup Untuk tutorialnya OBS Ini bisa dipake di windows Dan juga bisa dipake Mac Oke Jadi buat kalian mungkin yang Suka-suka Bikin tutorial gitu Cocok Ini gratis juga Gak berbayar kan Ya daripada pake Software sebelah yang Inisial C Atau apa Itu kan Itu harus berbayar Kalo gak kalian Biasanya gak crack Yang mending yang Memang legal Gini lah Memang dikasih free Dari sononya Dan ini juga bisa Buat streaming juga kan Jadi Worth it lah Menurutku Oke Terima kasih Jangan lupa subscribe Like and comment Thank you Thank you And Terima kasih.